Dari dunia huburan tanah air, pemirsa film horor komedi Thailand berjudul Pimak akan digarap ulang menjadi versi Indonesia. Film remake tersebut mengusung judul Kang Mak from Pimak. Film Pimak meraih sukses besar hingga kancah internasional pada 2013 lalu. Film berlatar abad 19 petengahan bergenre horor komedi dengan balutan romansa itu mencatat box office lebih dari 1 miliar baht, bahkan tercatat sebagai film Thailand terlari sepanjang masa. Nantinya film adaptasi versi Indonesia berjudul Kang Mak from Pimak akan dibintangi oleh Vino G. Bastien dan Marcia Timothy yang akan berperan sebagai Mak dan Nak, sepasang suami istri yang menjadi karakter utama. Selain itu beberapa nama seperti terasudiro, Indro Warkop, Indra Jekal, Amin dan Regen Rakelna, serta selebriti asal Thailand yang berkat Indonesia, Ji Rayut, yang juga dikonsumasi bergabung dalam proyek film tersebut. Rencananya film yang ditengah produksi itu akan tayang di tahun 2024 ini, meski belum diketahui tanggal rilis pastinya. Oke, terima kasih teman-teman bagian, terima kasih. Jadi center dari perjalanan ceritanya gitu. Sama di sini juga seperti itu, tapi kalau baca skrip yang versi Indonesia ini, kita jadi punya beban yang sama nih semuanya nih. Jadi di karakter-karakter ini tuh mempunyai porsi yang sama kuat gitu. Sehari, kayaknya peran aku, kayaknya peran yang paling serius dan yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.